Derasnya arus sungai serta medan berbatu memaksa personil pengamanan bekerja ekstra keras mengirim surat suara hasil pencoblosan. Bahkan di sejumlah titik, personil pengamanan TNI Polri dan Panitia Pemilihan Kecamatan harus menarik perahu mesin yang tersangkut akibat hantaman arus sungai. Tugas berat mereka ini dilakukan saat mengirim hasil pencoblosan surat suara masyarakat di Desa Tanjung Nyiru, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang. Surat suara yang telah tercoblos ini nantinya akan kembali dihitung di tingkat kecamatan setelah perhitungan di tingkat desa. Dikarenakan untuk menempuh ataupun mencapai tempat ini, kami hanya bisa menggunakan jalur air yaitu menggunakan longboat 15 PK. Kondisi wilayah yang cukup ekstrim yaitu harus melewati jalur air dengan 183 riam yang harus kami lalui. Riam-riam tersebut terdiri dari 5 riam yang cukup besar. Kepada pemerintah, terutama pemerintah setepat ya, kedua pemerintah pusat, bisa lebih memperhatikan daerah-daerah yang istilahnya susah dijangkau. Kemudian kalau kami ke Desa Tanjung Nyiru itu, kami tidak bisa melewati jalur darat karena kondisinya tidak memungkinkan. Kedua, kami harus melewati jalur air itu 24 jam. Kemudian juga kadang-kadang kami ini harus nginap di perjalanan karena tidak mampu dalam satu hari menuju Desa Tanjung Nyiru. Meski melalui medan yang berat, surat suara ini berhasil tiba dengan utuh dan aman di kecamatan Kayan Hulu. Rencananya, hasil pencoblosan di Desa Tanjung Nyiru ini akan direkapitulasi ke tingkat kabupaten. Tim Liputan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat